Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sohbi yajmai Amma batu Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati Papak dan ibu guru pemimpin yang saya muliakan Teman-temanku yang berbahagia Hadirin rohimakmullah Marilah senantiasa kita bacatkan puji dan syukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat kepada kita Dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar Yaitu nikmat iman dan islam Salawat beserta salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada cujungan kita Pembawa rahmat seluruh alam Yang telah membawa umat manusia dari jaman cahiliyah yang penuh dengan kegelapan Menuju alam islamia yang penuh dengan nur cahaya kedamaian Yaitu baginda alam Habibana wa nabiyana wa maulana Hadirin rohimakmullah Sebelum menyampaikan pidato ini Isinkanlah saya untuk memperkenalkan diri Kampung rambutan kampung melayu Anak manis janganlah dirayu Perkenalkan nama saya ayu Perwakilan dari SMB Negeri 2 Bumiayu Hadirin rohimakmullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan pidato dengan judul Mencari ilmu itu wajib Hadirin rohimakmullah Seperti yang kita ketahui Ilmu sangatlah penting bagi kita Ilmu sangatlah penting bagi kita di masa yang akan datang Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan Dengan ilmu hidup akan lebih mudah Dengan ilmu kita akan hidup bahagia Betul apa betul Hadirin rohimakmullah Seperti yang telah saya sampaikan tadi Ilmu sangatlah bermanfaat bagi kita Barang siapa diantara kita menginginkan kebahagiaan di dunia Maka wajib bagi kita memiliki ilmu Dan jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat Maka haruslah dengan ilmu Dan jika kita ingin mengerai kebahagiaan di dunia dan akhirat Maka jawabannya adalah ilmu Sebagaimana sebuah hadis yang dirilatkan oleh Turmusi yang berbunyi Mencari atau menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita Kewajiban yang harus kita lakukan Tanpa membeda-bedakan status sosial, umur maupun jenis kelamin Hal ini sejalan dengan sebuah hadis Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin Yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan Hadis lain menyatakan Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi Yang artinya tututlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat Dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-Mujadala ayat 11 yang berbunyi Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan dan pentingnya menutup ilmu Oleh karena itu marilah kita tetap istiqomah dalam mencari dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari Hadirin rohimakumullah Demikianlah bidatau yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkan Dan bermanfaat pada saya pada khususnya Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan Semata-mata dari Allah SWT yang maha benar Jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan Itu adalah kelemahan saya sebagai seorang manusia biasa Mohon maaf atas segala kilafan Burung irian, burung centrawasi Cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh